Tuduh sang istri berselingkuh, kronologi lengkap kejamnya suami penggal istri secara sadis di Pasir, korban sempat minta diceraikan. A alias R, 29 tahun, seorang suami di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, membunuh istrinya, FI, 22 tahun, dengan cara sadis pada minggu, tanggal 13 Oktober 2024, pukul 22.30 Wita. Pembunuhan sadis tersebut terjadi di Mes PT Pelita Makmurniaga, PMN, Desa Belimbing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir. Kapolres Pasir AKBP Novi Adiwibowo mengatakan, di malam kejadian, korban baru pulang dari pasar dan tiba di Mes Karyawan PT PMN sekitar pukul 19 Wita. Saat korban membongkar barang belanjaan miliknya, pelaku mengajaknya berdebat hingga terjadi percekcokan di antara keduanya. R, pelaku, merasa bahwa FI, korban, ini telah mengkhianatinya, sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara keduanya, ungkap dia. Setelah pertengkaran itu, sekitar pukul 22 Wita, pelaku duduk di luar mes. Lalu, korban mendatanginya dan meminta agar menceraikan dirinya. Mendengar perkataan dari korban, pelaku langsung naik pitam, lalu mengambil parang yang disimpan di area belakang mes perusahaan. Korban melihat itu, langsung berupaya menenangkan pelaku. Namun, karena emosi yang tidak terbendung, pelaku langsung menebas korban sekira pukul 22 Wita, terang Novi. Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkis senjata tajam dengan tangan kiri hingga telapak tangannya terputus. Pelaku menimpas lengan kiri korban sebanyak tiga kali hingga menyebabkan korban langsung terkapar dengan posisi terlentang, papar Novi. Setelah itu, pelaku kembali melukai korban dan menganyayanya secara sadis. Pelaku kembali melanjutkan aksinya dengan melukai kepala korban sebanyak lima kali. Jadi ada dua belas bekas luka benda tajam di tubuh korban ini, mulai dari tangan, leher, hingga kepala, ungkap Novi. Kak Polres Pasir mengatakan, Ar menyesali tindakannya dan menurutnya, pelaku masih kebingungan setelah membunuh istrinya. Tersangka ini masih linglung, jadi apa yang kita tanyakan, jawabannya berbeda-beda. Untuk kondisi kejiwaan pelaku ini, yang bisa menentukan itu dari pihak prikiater dan pelaku sekarang ini sudah berada di sel tahanan Polres Pasir, tutup Novi. Anak pelaku dan korban yang berusia tiga tahun saat ini sementara diasuh oleh staf perusahaan PT Pelita Makmurniaga, PMN. Anak ini dirawat sementara oleh staf perusahaan dengan pengawasan personil kepolisian Polres Pasir dan Polsek Long Ikis di klinik perusahaan, Terang Novi. Untuk pola pengasuhan yang dilakukan, pada siang harinya diasuh oleh bidan di klinik perusahaan. Saat malam hari, baru dibawa ke rumah keluarga dari orang tua korban di desa Belimbing yang juga merupakan mantan karyawan perusahaan PMN, tambahnya. Ia mengatakan, orang tua korban yang tinggal di Kabupaten Berau langsung menuju Kabupaten Pasir. Posisinya sudah di Samarinda, rencananya mau langsung ke Polres Pasir untuk melihat pelaku dan paling utama untuk melihat cucunya, ungkapnya. Novi menambahkan, saat peristiwa nahas itu terjadi anak pelaku dan korban posisinya berada di dalam rumah. Waktu kejadian, anak mereka ini masih berada di dalam rumah dan saksi-saksi juga tidak ada yang melihat. Kalau kondisi anak masih seperti biasa seperti tidak mengetahui apa-apa, apalagi umur dari anak ini juga masih tiga tahun, sebut dia. Pihak kepolisian telah mengamankan tiga barang bukti berupa sebilah parang, satu daster warna hijau, dan satu berah. Untuk pasal yang disangkakan pelaku yaitu pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Terima kasih telah menonton!